PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. Presiden Prabowo Subianto menggunakan hak pilihnya untuk Pilkada 2024 di TPS 08 Desa Bojongkonaeng, Kapten Bogor, Jawa Barat. Presiden sempat memberikan pernyataan persusai mencoblos dan memberikan pesan untuk paslon yang menang maupun yang kalah. Presiden Prabowo Subianto mencoblos di tempat pemungutan suara TPS 08 Bukit Hambalang, Desa Bojongkonaeng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu 27 November. Presiden datang pukul 8 lewat 41 menit waktu Indonesia Barat dengan menaiki maung vehicle generasi ketiga atau MV3 Garuda Limousin. Usai mencoblos, Presiden sempat menemui wartawan dan memberikan pernyataan pers. Presiden enggan memberi tahu media terkait calon Bupati Kabupaten Bogor dan calon Gubernur Jawa Barat pilihannya. Namun Presiden berpesan kepada seluruh pasangan calon yang menang dan yang kalah agar tetap bekerjasama untuk melayani rakyat. Setelah menggunakan hak pilihnya, Presiden Prabowo Subianto, diagendakan melakukan pertemuan internal di kediamannya di Hambalang. Sebelumnya, Presiden juga telah mengumumkan tanggal 27 November sebagai hari libur nasional. Dari Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Afra Augusti, Yogi Rahman, Kantor Berita Antara, mewartakan. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru.